Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Kesehatan selalu mengupayakan pencegahan kasus stunting di Kota Jambi. Upaya pencegahan kasus stunting di Kota Jambi terus dilakukan, baik oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kota Jambi maupun oleh Pemkot Jambi sendiri. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana saat menghadiri kegiatan cegah stunting Kota Jambi tahun 2023, Rabu 25 Oktober 2023 kemarin di Taman Remaja, Kota Baru. Maulana yang juga Ketua TPPS Kota Jambi menyebutkan, upaya percepatan penurunan stunting terus dilakukan dengan berbagai upaya. Dirinya menyadari sepenuhnya bahwa ujung tombaknya adalah kader yang berada di lapangan. Maka dari itu para kader ini disebutkan Maulana perlu dibina, diantaranya caranya yakni semua posyandu di Kota Jambi harus memiliki alat ukur yang baik. Termasuk kemarin, di mana para kader posyandu di Kota Jambi diberikan pelatihan. Selain itu, Maulana menyebutkan cara lainnya yakni melalui program Bapak Asu. Pemerintah Kota Jambi, saya selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kota Jambi, terus melakukan berbagai upaya. Dan kami menyadari sepenuhnya bahwa ujung tombaknya adalah para kader yang ada di lapangan. Oleh karena itu, kadernya harus ditautimalkan. Salah satu caranya adalah semua posyandu harus memiliki alat ukur yang baik. Maka semua posyandu akan dibagikan ke dalam alat untuk mengukur tinggi badannya. Karena tidak semudah mengukur orang doa, sampai itu gerak, harus lurus, dan sebagainya. Sehingga diagnosnya harus pas, apakah bayi ini sehat atau pesan. Kemudian yang kedua, hari ini kita kumpulkan diberikan pelatihan cara menggunakan alat. Yang ketiga, upaya-upaya peningkatan ekonomi melalui program Bapak Asuk, di mana Bapak TNI, Polri, ASN, orang-orang yang mampu menjadi orang tua angkat, anak stunting pada keluarga yang tidak mampu. Yaitu diberikan dua telur selama enam bulan. Rutin, itu insya Allah sudah banyak yang berhasil. Dari stunting keluar. Dari stunting karena tinggi badan dan berat badannya sudah menikmati. Sebelumnya juga, upaya penanganan kasus stunting terus digalangkan oleh pemerintah kota Jambi. Di antaranya, ditandai dengan disalurkannya ratusan antropometri kit terhadap posyandu dan sekolah paut di kota Jambi. Penyaluran antropometri kit ini dilakukan secara simbolis oleh wali kota Jambi, Sarif Fasa, beserta bunda paut kota Jambi, Yuliana Fasa. Total di kota Jambi ada sekitar 400 posyandu. Alat ini, kata Fasa, digunakan untuk posyandu-posyandu dalam melaksanakan kegiatan baik mengukur berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan lainnya. Heru Syahputra, Cek TV, melaporkan.